Puluhan tentara Israel dilaporkan cedera setelah terlibat pertempuran dengan kelompok perlawanan pada Selasa 8 Oktober 2024. Banyaknya tentara yang terluka bersamaan saat IDM mencoba meluncurkan serangan darat ke wilayah Lebanon. Dikutip dari Al-Mayaden, tentara pendudukan Israel mengakui bahwa 48 tentara Israel telah terluka selama 24 jam terakhir. Sementara 30 dari 48 tentara terluka di perbatasan utara dengan Lebanon. Kemudian 18 tentara lainnya terluka di jalur Gaza. Diketahui, konflik antara Israel dan perlawanan proyestina Hamas telah berlangsung selama setahun pada 7 Oktober 2024 yang lalu. Masukan pertahanan Israel menerbitkan data baru tentang operasinya di jalur Gaza, Tewibarat, dan Lebanon. Dikutip dari The Times of Israel, data tersebut termasuk jumlah senjata yang diluncurkan menyasar Israel. Sejak awal perang, lebih dari 26.000 roket, rudal dan drone telah diluncurkan ke Israel dari berbagai medan. Mulai dari Palestina, Lebanon, Iran, Yemen, hingga Iran. IDM juga turut merinci jumlah tentara Israel yang tewas. Disebutkan sebanyak 728 tentara, rajuri cadangan, dan petugas keamanan lokal tewas. Selanjutnya ada 4.576 lainnya terluka dalam perang sejak 7 Oktober 2023. IDM juga mencatat 56 prajurit tewas akibat tembakan kawan di Gaza dan kecelakaan terkait militer lainnya. Terima kasih telah menonton! selamat menonton!